Bulan suci Ramadan baru memasuki pekan kedua, akan tetapi pengusaha hempers atau parsel sudah kebanjiran pesanan. Bahkan ada juga yang sudah menerima ratusan peminat parsel tersebut. Jelang lebaran ini, bisnis parsel atau yang kini tenar disebut hempers mulai kebanjiran pesanan. Bahkan selama pandemi ini, bisnis souvenir khas lebaran ini berkembang dengan baik. Salah satunya dirasakan Hilda Ayu Rahmawati, warga Jalan Anggrek, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Kabupaten Ponerogo. Pemilik usaha Niku Kukis ini mengaku hempers buatannya sudah banyak peminat. Hingga kini sudah ada ratusan pesanan yang dia kerjakan bersama kerabatnya. Beberapa varian rasa ia sediakan mulai dari rasa skipi, ketburi, nutella, dan lotus. Jujur iseng, iseng dan tidak ada rencana untuk jadi suatu usaha ya. Karena waktu itu saya ada waktu longgar, akhirnya saya otak-atik resep, cobain untuk anak saya aja gitu. Ternyata responnya kok enak, apa dijual ya gitu. Akhirnya kita trial, awal saya jualan itu waktu Natal tahun lalu, 2000, berapa itu berarti? Dari 2001 ya, 2021, ternyata pemintaan hempers untuk perayaan Natal itu banyak. Terus lanjutlah di Idovitri tahun lalu juga, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Awalnya dulu kan saya bikin yang picisan besar-besar seperti ini ya. Ini tuh satu box, ada isi 6 sama isi 10, kayak gitu ya paling sehari ada 3-4 pack kayak gitu. Terus lama-lama muncullah ide untuk bikin yang mini ini, mini ini karena lebaran tahun lalu. Permintaan lebaran tuh Pak, coba deh bikin yang kecil-kecil gitu, buat apa namanya, subuhan ya. Terus akhirnya bikin varian baru gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, kita berkembang, kasih varian-varian lain. Hilda menambahkan, usaha yang dimulai tahun 2021 ini, kebanyakan diminati warga di luar kota Ponorogo. Untuk harga ia bandrol mulai dari Rp45.000 hingga Rp85.000 per paketnya.